Ini kan doa tiap hari kita baca ya, tapi kita jarang-jarang merenungi apa makna dari doa yang luar biasa ini Bahagia di dunia bersama di surga, ini kan cita-cita kita semua ya Kita ini hidup di dunia cuma tujuannya itu Bahagia di dunia, nanti juga bahagia di surga, itu aja sebenarnya Makanya kalau kata orang tua kita, ada sebuah doa Kalau kata orang tua saya sama guru-guru saya itu menyebut doa ini sebagai doa sapu jagad Mungkin kalau teman-teman semua menamakannya, mungkin orang tua kita bilang ini doa sapu jagad Doa yang pasti kita hafal, bahkan sejak anak kita playgroup saja sudah hafal Ini doa pertama, doa kedua setelah Rabi Kfirli Wali Walidayah, biasanya sang guru ngajar Rabban Atina Rabban Atina, di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah wakina azabannar Saya pernah nanya, kenapa abah, ini namanya doa sapu jagad Kata beliau, doa ini mewakili seluruh keinginan kita selama hidup di dunia Coba kita bahas artinya pelan-pelan, ini kan doa tiap hari kita baca ya Tapi kita jarang-jarang merenungi, apa makna dari doa yang luar biasa ini Rabban Atina, wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami, di dunia, di dalam dunia ini Hasanah, apa, keba, kebaikan Wafil akhirati hasanah, kebaikan, kebahagiaan juga Waqina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka Bahagia di dunia, dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat Masuk surga, terbebas dari api neraka, cukup gak hidup kita begitu? Cukup bu, cukup banget, cukup bingit sih kalau kata anak zaman 6 Cukup, bahagia di dunia, dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat Bebas dari api neraka, sudah cukup dengan tiga itu saja Tapi kan Pak Ustadz, saya pengen ini itu, itu semua turunannya Makanya saya suka bilang ke teman-teman muda yang gak hafal banyak doa Kan doa ini kan, Pak Ustadz, doa lepas bayar utang Pak Ustadz, doa untuk tidak menjomblo lagi Pak Ustadz, segala macam, memang doanya ada spesifik Namun saya bilang, kalau susah ngapal doanya Dan suka nge-hang dulu, atau pentiumnya pentium satu masih ya Apa doa yang gampang, yang anda sering ucapkan tiap hari Yang sudah di luar kepala Apa itu, Rabbana? Atina, fit dunia, hasana Wafil akhirati, hasana, wakina azabana Ini mewakili semua keinginan kita Pak Ustadz, pengen anak soleh, Rabbana Atina Walaupun doanya, Rabbana Hablana Min Azuwajin, selanjutnya ya Tapi kalau mau doa umur, Rabbana Atina Kenapa? Karena anak soleh adalah bagian dari kebaikan di dunia dan akhirat Itu doa-doanya Pak Ustadz, pengen dapat suami Yang ganteng, yang cakep, yang soleh, yang kaya, yang pintur Segala macam gitu ya Kalau akhwat kan kalau doa begitu ya Doanya apa, Pak Ustadz? Ya, weh, Rabbana Atina aja lah Karena itu juga bagian dari kebaikan Ini akhwat, by the way Kalau doa begitu enggak? Kalau yang masih jomblo? Enggak apa-apa Ya, asal jangan sudah bersuami ya Cukup doanya jangan itu Dulu pas lagi jomblo, doanya begitu enggak apa-apa Makanya pas selama masih jomblo watini Maksimalkan doanya Kalau doa jangan nanggung Pak Ustadz, saya mah tahu diri ya Pak Ustadz Eh, doa mah gratis, Neng Nah, ya Doa, jangan-jangan nanggung Maksimalin Allah enggak marah kok Allah enggak marah nanti Pada saat eksekusi dari Allah dikasihnya apa Kita nerima Sebelum dikasih, ya doanya yang maksimal Doa masih gratis Doa masih enggak bayar Makanya kalau doa itu akhwat Biasanya doanya harus yang sebanyak dan se-perfek mungkin Nanti dapetnya apa? Baru diterima Ya Allah, aku ingin laki-laki yang soleh Ya Allah, amin Kata para malaikat Ya Allah, aku ingin juga yang kaya raya Ya Allah, amin Ya Allah, ini yang ganteng Boleh semua didoakan Silahkan nanti Dikabulkannya yang mana baru kita Terima Ini kan saya tahu ya Karena jamasa ini juga selain emak-emak yang banyak Banyak juga anak-anak jombluwati Kalau doa suka maksa biasanya Ya Allah, aku ingin yang ganteng Ya Allah Yang kaya Yang pinter Kalau bisa anak Orang hebat Ya Allah Warisannya banyak Ya Allah Ya enggak apa-apa Ya enggak apa-apa Nah, ketika dia sudah suka sama seseorang Misalkan hatinya tertambat sama seorang laki-laki Ahwat itu biasanya doa Ya Allah Aku ingin yang terbaik Ya Allah Terbaik menurutmu Ya Allah Kalau bisa dia Ya Allah Kalau bisa sih dia Ya Allah Kalau orang lain yang terbaik Buat aku Ya Allah Kalau bisa orang lain itu dia Ya Allah Kalau dia sudah punya pasangan Ya Allah Putuskan Ya Allah Kalau dia sudah punya istri Ya Allah Matiin istrinya Jangan Kalau doa Boleh banyak Tapi jangan maksa Ini semaksa Ini doa jomblo hati Jangan Jangan maksa ya Kalau memang Anda menyukai seseorang Dan dia sudah terikat dengan orang lain Ya enggak apa-apa Karena kadang-kadang yang baik Menurut kita itu Belum tentu baik Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu ya Bisa jadi bahkan Kejombloan Anda itu juga baik Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Saat ini Loh doa bisa Pak Ustadz Kan kalau bukannya Ada pasangan itu Bisa menambah Kualitas keimanan Ya Tapi mungkin Allah masih senang Dengar curhatan kamu Di sepertiga malam Biasanya pada jomblo hati itu Sepertiga malamnya Kenceng Bener Oh kiamulail Enggak pernah absen Tahajud Enggak pernah absen Dua Enggak pernah absen Allah tahu Ah senang nih Hambaku ini masih banyak hajat Pengen dapat jodoh Tiap hari kiamulail Kalau perlu kiamulail Kalau ada 23 Dia sendiri gitu ya Kalau memang dia Lagi semangat-semangat Bahwa cuma 11 Cukup ya Nah Allah tahu Ini tipe orang Ini kalau dikabulin hajatnya Ini suka lupa Ibadahnya Kan sebahagian besar kita Begitu Ketika ada maunya Kita Dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Betul Ketika banyak pengennya Dekat Takarruf Ya Allah Pokoknya Ya Allah Semasa Allah Dekat dengan kita Ketika kita Ada maunya Namun ketika Kemauan kita Hajat kita Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Mulailah kita menjauh Jadi berbaik sangka Kepada Allah Ketika hajat kita Belum dikabulkan Boleh jadi kita ini Kata Allah Ntar dulu deh Aku masih senang Mendengarkan curhatan kamu Di sepertika malam Begitu Analoginya sederhana Kalau bapak ibu sekalian Di jalan Di jalan jaksa Masalah kan Jalan jaksa Itu kan banyak banci Banyak pengamen banci Misalkan ya Ada pengamen banci Suaranya kayak Kaleng rombeng Bawa bas betot Dari kayu Ya Kalau lagunya tuh Lagu universal Aku tak mau Kalau aku dimadu Gitu lagu dari zaman dulu Sampai zaman now Pokoknya pusing Dengernya Udah Mas Pak Gitu ya Udah Kita buka kaca Kasih uang 2000 perak Supaya selesai Dia pergi meninggalkan kita Udah udah kabur-kabur Begitu kan ya Nah ketika ada seorang penyanyi Pengamen Suaranya bagus Banget Apalagi memainkan Lagu-lagu kenangan kita Sama si dia Gitu ya Masya Allah Mas Jangan satu lagu ya Satu album Pengen di Lama-lamain Allah pun demikian Ketika ada hamba Yang sudah tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala Itu langsung dikasih Udah Dikasih Aku tidak mau lagi Dengerin tiahanmu Karena udah gak suka sama Hamba tersebut Suaranya rombeng Dan sebagainya Namun ketika ada hamba Yang curhat Dengan sangat merdu Dengan sangat khusyuk Allah nahan-nahan itu Entar deh Entar deh Sekalinya dikasih Insya Allah Diberikan yang terbaik Itulah Baik sangka kita Sama Allah subhanahu wa ta'ala Yang jumlah Cayo Tetap semangat Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa 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 Terima kasih.